Sejak dilaporkan PSS Sleman ke polisi, pada Desember lalu, dokter gadungan Elwisan belum ditemukan. Pencarian dokter gadungan Elwisan Aminuddin pasca dilaporkan oleh PSS Sleman ke Polres Sleman. Beberapa waktu lalu hingga saat ini belum membuahkan hasil. Sampai saat ini kepolisan Sleman belum berhasil menemukan Amin sang dokter gadungan walaupun sudah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Andi juga mengungkapkan belum mendapatkan kabar dari pihak keluarga atau sanak saudara Amin. Pelatih PSS nyatakan timnya siap hadapi Madura United. PSS Sleman terus menyiapkan diri jelang melawan Madura United pada pekan ke-20 BRI Liga 1 selasa mendatang. Pelatih PSS Sleman, Iputu Gede menyatakan anak asuhnya sudah siap untuk menghadapi Laskar Saperkrab. Latihan hari ini didominasi sesi taktikal sebagai persiapan menghadapi Madura United. Kita juga evaluasi kekurangan tim pada saat melawan Arema FC kemarin. Secara keseluruhan kami sudah siap untuk menghadapi Madura nanti, ujar Putu Gede. Putu Gede menambahkan ada beberapa latihan yang pertama kali mereka coba pada persiapan menghadapi Madura United. Hasilnya latihan tersebut sudah dimengerti oleh pemain PSS dan ia berharap bisa berjalan ketika pertandingan. Terkait kesiapan, Putu Gede memastikan skuad PSS siap menghadapi Madura United. Saya rasa semua pemain dalam kondisi bagus. Termasuk Jepri yang sudah mulai pulih dan tadi sudah ikut latihan bersama tim. Namun kita tetap lihat semua kondisi pemain terakhir nanti ketika latihan resmi pada hari ini, ungkapnya. Menurut dia, perjalanan Madura United banyak mengalami perubahan dari kursi pelatih dan kehadiran pemain-pemain kunci di putaran kedua ini. Oleh karena itu, PSS harus mewaspada kekuatan dan perubahan di Madura United. Sekarang ada Renan Silva dan Beto Gonsalves. Permainan mereka lebih tajam dan lebih kuat di penguasaan bola juga. Mereka juga kuat di lini belakang walau pada pertandingan terakhir Jaim Absen, kata dia. Semoga komposisi mereka di lini belakang tidak berubah dan kita bisa memanfaatkan celah-celah. Di situ sembari kita juga bisa mengantisipasi keberadaan pemain berbahaya lainnya, ucapnya. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Leman dari kami, Matur Suun.